Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 12 Mei berjudul Kedaulatan Manusia. Saudaraku sekalian, manusia memiliki kedaulatan dan Allah menghargai kedaulatan tersebut. Maksudnya Allah tidak memaksa seseorang menuruti apa yang Allah kehendak. Dalam kasus Petrus, ketika Petrus mendengar kokok ayam setelah ia menyangkal Yesus, Petrus sadar atas kesalahannya dan ia bertobat. Kokok ayam tersebut bisa menobatkan Petrus, tetapi juga bisa tidak. Sebab Yesus sudah mengatakannya memang sebelumnya akan ada ayam berkokok gitu. Hal itu tergantung kehendak bebas Petrus. Melalui peristiwa ayam yang berkokok, Petrus memilih menyesal dan bertobat. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 28 tertulis, Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Melalui berbagai peristiwa, Allah bekerja dalam segala hal. Allah menggunakan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan untuk mengubah manusia. Itulah sebabnya Firman mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Namun demikian bukan berarti segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup seseorangnya. Itu memaksa seseorang menuruti apa, menuruti yang Allah inginkan ya saudara. Allah memberi kebebasan seseorang mengambil pilihan dan keputusan dalam meresponi penggarapan Allah melalui kejadian-kejadian dalam kehidupan. Oleh sebab itu undaknya kita tidak berpikir ada tindakan Allah yang berintervensi di dalam jiwa kita secara mistis dan secara spektakuler untuk perubahan diri kita saudara. Allah mengubah kita dengan atau melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi yang bisa menjadi peringatan kepada kita. Jadi Allah mengubah kita dengan memberikan peringatan-peringatan kepada kita melalui kejadian-kejadian yang kita harus alami. Dan untuk itu kita harus meresponinya dengan benar. Ini penting sekali untuk kita pahami saudara. Roh kudus pun juga berbicara di dalam hati kita. Tetapi roh kudus tidak memaksa kita menuruti kehendak Allah. Bagaimana reaksi kita terhadap setiap kejadian yang terjadi dalam hidup ini menentukan hasilnya. Allah tidak berintervensi dalam jiwa kita. Tetapi Allah berbicara kepada kita melalui atau di dalam peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan terjadi. Jadi kita harus mengubah diri kita masing-masing ini karena kita memiliki gendak bebas meresponi penggarapan Allah. Jadi kita harus mengubah diri kita sendiri. Mengubah diri kita sendiri. Karena kita memiliki gendak bebas meresponi penggarapan Allah. Peringatan-peringatan dari Allah melalui berbagai kejadian merupakan panggilan agar orang percaya sungguh-sungguh mau berbalik dan mengubah diri. Nah sering kita itu mengalami berbagai pergumulan hidup yang berat sekali ya. Sampai terkadang nyaris putus asa atau kita dibawa dalam suatu situasi dimana kita seakan-akan dipaksa untuk berbuat kesalahan. Timbulu pertanyaan apa makna semua kejadian ini? Sejatinya Allah tidak pernah menempatkan kita pada keadaan dimana kita tidak bisa tidak pasti atau mesti berbuat dosa. Tidak ada hal itu. Jadi kita jangan berpikir bahwa ada satu keadaan dimana kita mesti berbuat dosa. Tidak ada. Jangan berpikir bahwa Allah memocokkan kita pada keadaan dimana kita tidak bisa tidak mesti putus asa atau berbuat dosa. Pergumulan berat tidak boleh dipandang sebagai musibah atau keadaan sial. Dalam kamus hidup orang percaya terdapat kenyataan bahwa semakin besar masalah semakin besar berkatnya. Yaitu kalau masalah tersebut diresponi dengan benar. Pergumulan berat yang kita alami sering membuat kita dapat melihat keadaan kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Kalau pergumulan tidak berat, maka mata hati kita belum tercelik melihat kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Pergumulan berat bisa mengangkat kelemahan-kelemahan tersembunyi di dalam diri kita. Bisa membuat kita melihatnya, saudara. Pergumulan berat juga membuka mata kita melihat dan merasakan realita bahwa dunia bukanlah unian yang ideal. Suatu hari nanti Allah akan membinasakan bumi ini dengan api. Agar orang percaya tidak turut dibinasakan dengan dunia ini, maka Allah mengizinkan kita mengalami berbagai pergumulan yang berat yang di dalamnya termuat berkat abadi. Pergumulan berat pada dasarnya, saudara sekalian, dan akhirnya dapat mengubah kita secara total dan permanen, saudara. Jadi segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Tentu selama kita meresponi peristiwa atau kejadian tersebut dengan benar. Pergumulan berat yang kita sikapi dengan benar juga membuka pengertian kita untuk memahami bahwa kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah sebuah kenis cahayaan. Bukan sesuatu yang tidak bisa diraih. Sebelum mengalami pergumulan berat, kita merasa kurang yakin bahwa kehidupan yang benar-benar berkenan di hadapan Allah itu bisa dicapai. Tetapi setelah melewati pergumulan yang beratnya, setelah kita melewati pergumulan hidup yang beratnya, saudara, barulah menyadari bahwa kesempurnaan adalah realita yang dapat dicapai. Yesus berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapak. Yesus tidak mungkin memberi perintah yang kita tidak bisa melakukannya. Sempurna seperti Bapak bukan sesuatu yang bersifat murahan. Kalau sebab itu, meraih hal tersebut, sempurna seperti Bapak dibutuhkan perjuangan, pertaruhan, dan pengorbanan tanpa batas. Allah Bapak menyediakan pembentukannya yang juga tidak terbatas. Sejauh kesediaan kita diproses untuk mencapai kesucian standar Bapak. Secara ku, mengingat waktu hidup kita singkat, saudara, ya. Dan kesempatan ini hanya satu kali, kesempatan diproses atau didewasakan Tuhan ini, hanya satu kali untuk selama-lamanya. Mestinya kita bersedia dibentuk oleh Allah Bapak, sesuka hati Allah Bapak kita. Sesuai dengan kebijaksanaannya yang melampaui segala akal. Sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan Allah yang melampaui pikiran dan pertimbangan kita. Jadi dalam segala peristiwa hidup, mari kita temukan penggarapan Allah untuk menyempurnakan kita. Kiranya kebenaran hari ini, saudara, memberkati kita sekalian. Sola krasia.